Halo Cuy, balik lagi di channel Layar Tancap. Mudah-mudahan lu selalu banyak duit dan selalu bahagia, amin. Kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2019 berjudul... Film ini bercerita tentang seorang wanita paruh baya alias tante, pemer satu bangsa yang ketahuan berselingkuh dengan mahasiswanya. Hmm, suami si tante ini pun melakukan pembalasan yang mengerikan, tapi dengan cara yang sangat jenius. Tanpa berlama-lama, kita gasgen baiklah. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini dulu ya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan si tante pemer satu bangsa bernama Holly yang lagi bawa mobil. Saat itu, tante Holly juga sedang menerima telepon dari suaminya. Dari percakapan telepon itu, diketahui kalau di setiap akhir pekan, si tante Holly ini rutin pergi ke luar kota sendirian dengan alasan tuntutan pekerjaan. Beberapa saat kemudian, Holly tiba di tempat tujuan, yaitu sebuah hotel yang cukup mewah di bawah kaki Gunung Aspen. Tante Holly kemudian diantarkan oleh seorang pegawai hotel bernama Dave menuju ke sebuah kamar yang sudah dipesankan oleh seseorang untuk dirinya. Yang memesankan kamar untuk tante Holly adalah Everett, yang merupakan mahasiswa si tante Holly sekaligus selingkuhannya. Waduh. Di dalam kamar, Holly menemukan sebuah amplop berisi sebuah pesan dari Everett yang mengatakan kalau dirinya tidak sedang berada di kamar dan akan kembali ke kamar secepat mungkin. Di dalam surat itu juga tertulis agar Holly segera mandi dan membuka surat yang satunya lagi yang ada di dekat wastafel. Setelah selesai mandi, tante Holly kemudian menemukan sebuah kotak yang berisi borgol, penutup mata, dan juga peralatan-peralatan bercinta lainnya ala-ala BDSM yang sudah dipersiapkan oleh Everett. Holly yang mengerti maksud dan fungsi peralatan itu kemudian memasangnya dan menunggu kehadiran si Everett untuk mengeksekusinya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria yang sudah ditunggu-tunggu oleh Holly. Pria itu mulai mengerayangi tubuh indah Holly termasuk juga menyodot lobang keindahan Holly. Uh, tentu saja. Holly mengira kalau pria yang datang menggenjotnya adalah selingkuhannya alias si Everett. Wajar sih, karena si pria itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun dan si tante Holly pakai penutup mata. Si pria itu terus menjelajahi hutan lebat Holly yang membuat Holly menjadi sangat bergairah dan menikmatinya. Si pria itu pun akhirnya meluncurkan rudal kekarnya menuju apem-tembem si Holly. Namun, karena permainan si pria itu yang terlalu kasar, Holly pun kesakitan hingga membuat Holly memohon agar ritual kembang biak itu segera diselesaikan. Setelah rudal si pria itu meledak, si pria itu menuju ke sebuah kamar. Dia menemui seorang pria lain yang kedua tangannya terikat dan juga mulut yang disumpal dengan lakban. Ternyata, pria malang yang diikat itu adalah Everett alias selingkuhan si tante Holly. Dan pria satunya yang terlihat lebih tua adalah Russell yang merupakan suami si tante Holly. Russell juga ternyata telah menculik anak dan istri Everett. Ia mengancam akan membunuh anak dan istri Everett apabila Everett tidak mengikuti skenario Russell. Russell meminta Everett agar mengakui bahwa pria tadi yang telah menggenjot Holly adalah Everett. Russell juga meminta agar tidak ada yang keluar dari kamar hotel itu. Beberapa saat kemudian, Everett kembali ke kamar hotel. Ia lalu membuka kunci borgol di tangan Holly. Holly yang merasa kecewa karena permainan kasar Everett saat menggenjot menjadi marah. Holly bahkan bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun, Everett yang sadar hal itu tidak boleh terjadi kemudian meminta maaf dan mencoba menghalangi niat Holly untuk pergi. Setelah berhasil menenangkan Holly, mereka berdua langsung saling mengobrol dan berbaikan. Tidak lama kemudian, Russell menelpon Holly. Russell mengatakan kalau pria yang tengah bersamanya di kamar hotel itu adalah pria yang sangat berbahaya. Awalnya, Holly tampak bingung mengapa Russell bisa tahu kalau dirinya sedang berduaan bersama Everett yang merupakan selingkuhannya. Namun, karena penjelasan Russell yang sangat detail, akhirnya Holly jujur kepada Russell dan mendengarkan semua perkataan dari Russell. Russell lalu menyerahkan Holly untuk segera pergi dari tempat itu. Saran yang aneh tentu saja, karena tadi si Russell justru mengancam Everett untuk tidak membiarkan siapapun pergi dari kamar itu. Dari sini, jelas sekali kalau Russell sedang mengadu domba dan juga mempermainkan pasangan selingkuhan itu. Singkat cerita, Everett mempersiapkan sebuah meja pijat yang dipersembahkan untuk tante kesayangannya itu. Meski sudah curiga, Holly pun menuruti keinginan Everett untuk berbaring di meja itu lalu dipijit oleh Everett. Saat itu, Holly merasa cemas dan ketakutan karena mendapatkan informasi negatif tentang Everett dari suaminya. Keduanya pun saling bertanya tentang kehidupan pribadi masing-masing, padahal itu melanggar peraturan perselingkuhan yang telah mereka buat sendiri. Holly bertanya, bagaimana bisa Everett memesan kamar semewah itu? Sedangkan Everett bertanya tentang pekerjaan Russell, suaminya Holly. Everett ternyata tidak mengetahui kalau Russell telah menghubungi Holly dan memintanya berhati-hati. Demikian pula dengan Holly. Dia tidak tahu kalau Russell berada di hotel yang sama mengawasi mereka berdua. Berkat permainan Russell, antara Everett dan Holly kini saling mencurigai dan mengawasi. Tak lama kemudian, Everett meminta Holly untuk mandi. Ketika Holly berada di kamar mandi, Everett menghubungi Russell untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang disarankan Russell untuk mencegah Holly kabur. Nampak sekali kalau si Everett ini sangat khawatir takut Holly kabur. Everett pun mendobrak pintu kamar mandi dan mendapati Holly yang tengah bersiap untuk mandi. Tidak mau kecolongan, Everett lantas mengajak Holly untuk mandi bersama sekaligus melakukan ritual kembang biak. Anjir, sempat-sempatnya. Sambil adu genjot, Holly bercerita kalau suaminya adalah mantan detektif kepolisian di PC pengintaian. Waduh. Tentu saja hal itu membuat Everett semakin ketakutan. Setelah mandi, Everett melihat sebuah botol obat tidur yang sebelumnya tidak ada di situ. Everett merasa yakin kalau Russell yang telah menaruhnya di situ. Dan secara tidak langsung, meminta Everett untuk memberikan obat tidur itu kepada Tante Holly agar dia tertidur dan tidak pergi dari kamar itu. Everett kemudian terpikir kalau di kamar itu telah dipasangi kamera pengawas. Everett pun berusaha mencari kamera pengawas ke sana kemari. Namun, setelah berusaha mengecek di setiap sudut ruangan, Everett tidak berhasil menemukan kamera tersembunyi. Sementara itu, Holly yang juga telah selesai mandi kemudian membuka cover milik Everett. Holly kemudian menemukan obat tidur di dalam cover itu. Holly pun semakin yakin dengan apa yang dikatakan suaminya. Holly kemudian mengambil obat tidur itu. Beberapa saat kemudian, Everett datang dan mengajak Holly untuk minum anggur di balkon kamar hotel. Tentu saja, Everett telah mencampurkan obat tidur itu di minuman Holly. Saat di balkon, Holly justru meminta Everett membuatkan anggur putih. Meski jengkel di suruh-suruh, Everett akhirnya membuatkan anggur putih untuk Holly. Tentunya, minuman yang ini pun telah dicampur dengan obat tidur oleh Everett. Di sisi lain, saat Everett membuatkan anggur putih, Holly yang berada di balkon juga mencampurkan obat tidur di minuman Everett. Jadilah kini minuman mereka berdua masing-masing tercampur dengan obat tidur. Setelah selesai minum anggur, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah pelayan hotel yang membawakan makanan untuk mereka berdua. Ketika pelayan hotel itu akan pergi, Holly memberikan tips 5 ribu perak untuk si pelayan hotel. Belakangan diketahui, ternyata uang goceng dolar itu bertuliskan permintaan tolong dari Holly. Tak lama kemudian, terdengar lagi suara ketukan. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah meja berisi nampan yang tertutup. Ketika nampan itu dibuka, Everett terkejut setengah mati karena menemukan potongan jari tangan milik istrinya. Wih, sadis. Dengan penuh ketakutan, Everett mengetahui kalau itu adalah teguran dari Russell. Everett yang sangat prustasi kemudian dirayu oleh Holly untuk bercocok tanam. Tujuan Holly, tentu saja agar Everett cepat lelah lalu tertidur lelap. Everett akhirnya tidak bisa memendung emosinya. Dia kemudian menindih tubuh Holly dan memberitahu kalau kamar itu sedang disadap oleh Russell. Everett juga memberitahu kalau nyawa mereka berdua bisa terancam jika tidak menuruti semua perintah Russell. Tidak lama kemudian, reaksi obat tidur keduanya mulai bereaksi. Mereka pun jatuh ke lantai dan akhirnya tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, Holly mendapati dirinya dalam kondisi terborgol di sebuah tiang besi. Sedangkan Everett justru tidak diikat. Tapi kemudian Everett terkejut karena mendapati Russell, suaminya si Holly berada di hadapannya dengan tangan terikat, mulut dilakban di sebuah kursi roda. Everett lalu membuka lakban di mulut Russell. Setelah lakban dibuka, darah pun bersimbah karena ternyata lidah si Russell telah dipotong oleh seseorang. Ih, ngeri. Everett kaget nepika jojoakan. Lalu ia membebaskan Holly, dan Holly pun segera menghampiri Russell. Everett dan Holly semakin bingung. Siapa sosok psikopat yang telah menerorin mereka? Mereka tak bisa bertanya kepada Russell karena Russell tidak bisa bicara sebab lidahnya sudah dipotong. Russell pun akhirnya tewas di pelukan Holly. Namun sebelum koinit, Russell sempat menuliskan sebuah pesan di secari kertas untuk Holly yang tidak diketahui oleh Everett. Lalu, ponsel Everett berdering. Di ujung telepon, suara misterius itu menyampaikan untuk mengubah alur permainan. Yang awalnya tidak boleh ada yang keluar dari kamar, menjadi hanya satu orang di antara Holly atau Everett yang boleh keluar dari kamar. Everett lalu mengambil sebuah pisau. Dia bermaksud untuk menghabisi Holly. Namun, Holly terselamatkan karena kembali terdengar suara ketukan pintu kamar. Setelah dibuka, dua orang polisi datang untuk bertanya tentang hilangnya seorang pelayan hotel setelah tidak lama mengantar makanan ke kamar mereka. Sementara itu, Holly membuka pesan di kertas yang diberikan oleh Russell. Pesan itu bertuliskan SAVE yang ternyata kode sebuah berangkas yang ada di kamar itu. Holly pun membuka berangkas itu dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah kartu memori berkapasitas 128 GB. Setelah kepergian dua orang petugas polisi itu, Holly langsung menyerang Everett dengan pisau. Holly yang sudah muak lalu dengan cepat menusuk ferut Everett. Sebelum koinit, Everett meminta Holly agar menyelamatkan anak dan istrinya serta tidak menceritakan perselingkuhan mereka. Dan Everett pun modar. Beberapa saat kemudian, ponsel Everett kembali berdering. Holly lalu mengangkat telepon itu. Dari ujung sambungan telepon, suara misterius itu memberitahu kalau Holly sudah diperbolehkan pulang. Sebab dirinya telah berhasil bertahan dari semua permainan. Namun, jika Holly penasaran, dia bisa datang ke kamar nomor 513 menemui pemilik misterius dan mengetahui apa alasan utama dari semua kekacauan ini. Setelah itu, Holly dengan cepat mendatangi kamar 513. Di sini, dia melihat beberapa layar yang digunakan untuk memantau kamar yang dia tempati bersama Everett. Setelah mengecek kamar itu, Holly menemukan seorang wanita yang sedang terikat bersimbah darah yang nampaknya sudah tewas. Ternyata wanita itu adalah Lydia, istri si Everett. Lalu, Holly memutuskan untuk melihat isi kartu memori di sebuah laptop. Kartu memori itu ternyata berisi rekaman ketika suaminya, si Russell, sedang memasang kamera pengintai di dalam kamar yang dia tempati bersama Everett. Di dalam rekaman itu, juga terdapat Lydia, istri dari si Everett. Ternyata selama ini, Russell dan Lydia telah bersekongkol untuk memata-matai mereka berdua. Lalu tiba-tiba, Lydia muncul. Lydia mengatakan kalau ia dan Russell melakukan itu semua karena sakit hati diselingkuhi. Tapi di akhir permainan, Russell merasa kasihan kepada Holly sehingga berniat menghentikan permainan. Lydia yang belum puas selalu melukai Russell dan melanjutkan permainan itu. Lydia pun menyerang Holly. Dengan sekuatan agak, Holly melawan sambil berusaha menyelamatkan kartu memori itu. Tapi sayangnya, Holly gagal. Lydia berhasil merebut kartu memori itu lalu merusaknya dan membuangnya ke dalam kloset. Lydia kembali menyerang Holly. Tapi setelah melakukan perlawanan, Holly akhirnya berhasil membunuh Lydia. Holly, si pelaku perselingkuhan, justru malah menjadi orang yang selamat. Mungkin hal itu karena Holly punya orang dalam, yaitu si Sutradara. Dan film pun tamat. Oke bro, terima kasih udah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.